Kita ke sorotan lainnya, gubernur non-aktif Papua Lukas NMB mengamuk di sidang kasus uap dan gratifikasi di pengadilan Tipikor Jakarta. Lukas melempar mikrofon saat dicecar pertanyaan oleh Jaksa soal penukaran uang. Lukas NMB kerap meninggikan suara saat menjawab pertanyaan dari Jaksa KPK di pengadilan Tipikor Jakarta. Kesal terus dicecar Jaksa, Lukas melempar mikrofon di depan ruang sidang. Jaksa dalam sidang juga mencecar soal harta NMB termasuk kepemilikan Hotel Angkasa. Lukas diadili atas dugaan menerima suap hingga 45 miliar rupiah dan gratifikasi 1 miliar rupiah. Apakah yang terjadi Pak Lukas menyerahkan ke Domi, Domi kemudian menyerahkan dolarnya ke Pak Lukas? Seperti itu. Saya ingatkan lagi bahwa... Karena dia punya hak ingkar. Dia punya hak ingkar. Bisa beri sebentar.